Halo sahabat Sirano, ketemu lagi. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih karena sudah subscribe, sudah like, sudah share. Nah, dengan sudah komen, segala macam, jadi saya tahu siapa yang mau diminta nih. Waduh, ini ternyata paling banyak permintaannya. Hari ini saya kedatangan, jangan kenceng-kenceng ada Mbak Dewi, mantan saya yang dulu. Nama lengkapnya saya tahu, Lydia Ruth Elizabeth Kandau. Nah, ini Mbak Lydia Kandau. Lid, sorry nih, lo tahu nggak? Apa? Gara-gara lo mau datang, gue cukup jenggot nih. Kebeler tuh, apa yang berdarah tuh. Grogi bener gue. Bukan gue yang grogi. Gue yang grogi jadinya. Oke, Lid, kamu nggak percaya kali. Ya, aku ini kan baru beberapa bulan. Istilahnya jadi YouTuber lah. Kemarin, ternyata alhamdulillah, bersyukur saya, orang bilang konsepnya benar bang. Karena mereka ingin tahu, nih. Ya, istilahnya teman-teman abang dulu yang legend-legend pada kemana nih. Kalau Mbak Lydia sih masih eksis lah. Tapi ada beberapa teman segala macam. Saya ingin mengulang lagi. Mulai kamu di film tahun berapa sih? Banyak yang mau tahu? Tahun 79. Tapi sebelum film, kamu kan bintang iklan kan? Jadi umur 13 tahun. Oke. Model. Oke. Terus 14, 16 tahun. Eh nggak, nggak. 14 tahunan gitu, pragawatian lah. Hmm, hmm, hmm. Terus, ya udah. Iklan dari iklan. Cuman kamu yang heboh itu kan iklan Sakura Film. Ya. Wah. Soalnya waktu saya baca, gara-gara Sakura Film lah. yang membuat orang film. Wih, ada bintang nih. Iya. Itu Sakura Film tahun berapa ya? Pokoknya aku pertama kali main 79. 79. Ya, 78 begitu deh. Tahun 78. 78 udah main kamu? Enggak, 78 itu Sakuranya. Oke. Mulai film tahun? Kira-kira. 79. 79 umur gue, 16 tahun. Wanita segala zaman. Wanita segala zaman, perasaan saya khas manan ya? Wah, untung banget ya. Kenapa? Aku dapet sutradara om khas. Disiplinnya luar biasa. Betul. Tegasnya, kebersihannya. Waduh, sopan santunya. Dia jaga banget kan. Nah, dari situ ya mudah-mudahan bisa kebawa. Saya banyak disutradara om khas manan. Dulu waktu zaman kecil ada film namanya Romy dan Julie. Wih, keren itu ya. Rio Anaku, khas manan juga. Benar, kamu bilang om khas manan itu orang yang apa ya? Bahasa kita bilang apa? Duh, luar biasa banget. Perfect banget. Nah, itu wanita segala zaman. Kamu main sama siapa? Masih ingat? Masih. Kebetulan waktu di Sakura, diminta rapi film kan? Oke. Minta untuk anak remaja saat itu. Terus, Tante Raisita bilang. Tante Rais, itu coba aja ya di Sakura Film gitu kan. Begitu dilihat, gue dipanggil. Dipanggil, suruh tes segala macam. Ya, udah akhirnya keterima. Mainnya sama Rudy Salam, Roy Martin, Marini. Roy udah main di situ? Roy Martin kan duluan dong. Ya, gak artinya di film itu dia main. Dia kan waktu itu zaman populer, benar itu. Iya, main. Kamu sebagai apa? Masih ingat istilahnya? Tapi gak figuran kan? Gak, adeknya Roy. Udah istilahnya supporting. Istilahnya peran pembantu. Iya, peran pembantu. Marini, Kusususujarwadi. Aku adeknya Roy Martin di situ. Soalnya aku ingat dulu waktu-waktu, ya istilahnya di zaman-zaman kita remaja kan. Lagi saya syuting, ada orang bilang, Eh, ada bintang baru, cangkep banget loh. Sekarang lagi syuting sama warqop. Ma warqop, saya kaget. Siapa namanya? Lydia Kandau. Yang mana orangnya kan? Kamu mau warqop berapa film ya? Lumayan ya, ada berapa. Banyak juga sih. Banyak ya? Banyak. Film pertama kamu mau warqop? Pokoknya beres apa ya? Sorry, aku lupa. Pokoknya ada pokoknya beres. Tapi artinya kamu main ada lima film? Sama warqop? Ada, kayaknya ada deh. Segituan, empat, lima film apa ya? Dari sekian banyak film ya? Tentu bukan apa, saya tau lah. Kalau warqop itu kan komedi. Tapi kan pasti setiap cerita tuh ada kisah yang menarik. Ada gak menarik dari lima film itu? Yang-yang. Ya, artinya istilah kata serak kamu main. Soalnya ketemu Indro, ketemu Dono. Pokoknya setiap main di luar layar itu kan mereka emang orang-orang yang komedinya itu bukan komedi konyol kan. Iya, iya, iya. Komedi pintar gitu. Iya, anak-anak sekolah. Iya, jadi di luar itu tuh gak ada omongan-omongan konyol yang gak bermanfaat lah gitu pokoknya. Pokoknya oke lah sama mereka. Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Terus kemudian pertemuan pertama kita kapan ya? Remaja-remaja. Aku ingat. Bukan kembang semusim ya? Remaja-remaja ya? Remaja-remaja semusim aku gak main. Oh, remaja-remaja sama Yesi juga ya? Sama Yesi. Oke, oke. Aku sakit di situ, kanker. Oh, iya, iya. Benar-benar. Kamu naksirnya sama Yesi. Iya, iya, iya. Tapi karena Yesi kasihan sama aku, adiknya. Masih ingat juga. Aku jujur cerita. Lupa ini cerita. Kita apa ya? Remaja-remaja. Anak-anak buangan. Anak buangan. Ismail Subarjo ya? Oke, kemudian. Aladin dan Lampuwasiya. Ini seru nih. Aladin nih. Aladin seru nih. Aladin. Masih ingat kamu tahun berapa itu? Bukan, soalnya saya gak lupa satu. Saya kan ingat gak kamu? Kita ketemu artis-artis India. Wih, penyanyi Helen. Helen G. Yang dia istilahnya langsung dari India. Kemudian ingat gak? Jack John kan? Al-Makhlum. Dia jadi jin. Masih ya, karena dia kan bajannya dihijauin. Cuman seharian dihijauin, gak ada pori-pori keluar. Tiba-tiba pincang. Gua ngeliat dia di pojok gini. Jadi setiap duduk harus diganjel. Orang gemuk segala macem kan? Cuman ya itu. Karena badannya dicet warna hijau. Jadi setiap makannya dia nyeder begini. Udah kayak anak-anakan robot. Dan gak ada senyum ya? Iya lah, gimana mau senyum orang. Abis syuting terus langsung disemprot. Badan disemprot kayak pakai guramu. Kasihan ya. Gua perutnya segini lagi. Oke. Apa lagi ya, Rit? Al-Aladin. Terus ini nih. Tempatmu di sisiku. Iya, iya, iya. Oke. Terus. Nostalgia di SMA. Nostalgia di SMA. Pria bom-bom. Iya. Almarhum ya? Almarhum, almarhum. Terus banyak juga ya, Noh. Kamu total berapa film? 70an. 70? Film 70an? Iya. Saya gak, bukan saya gak tahu. Saya tahu. Tapi saya kalau disini pura-pura gak tahu. Pernah nominasi? Pernah. Belum apa? Banyak. Eh, banyak. Ya, gak apa-apa. Kita kalau disini mesti berlagu. Walaupun cuma dua kan, Mbak. Apa ya? Itu yang film kita tuh, aku kalau gak salah nominasi juga deh. Yang yayasan itu apa sih jodlnya? Yang tempat itu? Tunggu, tunggu. Saya mau tanya sama kamu. Kamu termasuk orang yang gak suka clipping ya? Clipping tuh apa? Ya, jaman-jaman kita muda. Jaman kita jadi artis muda. Koran, potong. Oh, enggak. Kalah kamu sama Yesy Guzman. Aduh, aku kagum banget. Tadi kan kita udah bicara. Aku ke Yesy Guzman. Wawancara dia kan. Dia pertama kali bilang, Ran, aku siapin clipping. Aku pikir ya, clipping. Paling clipping tahun berapa. Percaya gak? Dari pertama kali saya main film sama dia, Dia punya clippingnya. Foto-foto yang jaman black and white. Saya bilang, emang luar biasa Yesy. Ya, makanya saya bilang sama dia. Yesy itu dari dulu gak pernah mau jadi artis. Ingat kan? Dia mau sekolah. Artis itu cuma, Ya, barangkali cuma, Bukan batu loncatan. Tapi artinya, Dia memang ingin dedikasikan kepada dunia pendidikan. Kamu sama sekali gak punya clipping. Sebetulnya ada dulu. Bukan mau iniin. Tapi serius, beneran ada. Karena ikut-ikutan. Tudulnya itu ikut-ikutan. Gak komplit sih. Eh, kena banjir rumahku. Gimana rumahmu? Cuman gak dulu yang situ Gintur. Oh, iya, iya. Tenggelam 3 meter. Bener, saya tim rescue waktu itu. Habis semua? Habis. Semua clipping-an. Semua foto-foto poster. Semua habis. Video juga gak punya? Gak punya. Ini kalau kayak begini, Cari data yang paling susah. Ya, artinya untung lah. Ada istilahnya, ada. Untung ada Google. Untung ada Google. Bisa lihat di situ. Betul. Cuman kadang-kadang kan, Ya, kalau dulu. Saya dulu juga pernah. Tapi gak, gak ser. Ya, kalau yes itu luar biasa. Dari mulai. Ada clipping-an, Radho? Saya dulu ada. Cuman dulu kan, Ya, anak. Cuman ya lupa gak sih ya. Rata-rata kalau clipping Lebih banyak maaf perempuan. Iya. Tapi. Iya sih. Kayak kamu. Tapi saya yakin kalau kamu orangnya gak. Karena orangnya kan paling. Dia ini perempuan paling koboi di dunia ini. Wajahnya aja cantik. Cuman kelakuannya laki dia. Makanya dari dulu gue gak pernah temen sama dia. Apalagi kalau shooting. Gue bilang sama pria bom-bom. Bom, ini si Lydia orang gimana sih? Kenapa? Cakep-cakep. Cuman jorok. Gue bilang. Kalau udah makan nih, ampun aja deh. Ya, artinya beginilah zaman. Ya, iya kan artinya bukan kita buka aib kita lah. Orang yang bilang. Banyak. Om, oh Tante Lydia gimana sih? Ya, kan orang ngeliat cuman di TV. Atau cuman di film. Kayaknya anggun. Wajuh. Begitu makan. Gue sampe sekarang loh, Nol. Kalau makan mesti ada nasi nempel. Makanya gue bilang. Lydia kan tuh gak cocok deh dibutang film. Orangnya jorok. Joroknya bukanlah. Makan udah sama-sama. Udah luar biasa deh. Ya, karena memang begitu deh. Dia fun, dia enjoy. Yang paling susah lagi terpas aku cerita nih deh. Kalau dulu, kalau kita syuting. Jemput dia syuting. Kanak-kanak belum bangun tidur. Aku kan deket mama-mama dulu. Aku tinggal di mana deh. Perasaan saya dikebaru lama deh. Di Cidodol. Ya kan di Cidodol. Jemput. Mama nanti belum bangun. Kamu bangunin. Dia masih. Wah, katek gila. Ya syuting sampe pagi yang lainnya. Ya, artinya begitu sih. Waduh udah deh. Uramut udah acak-acakan. Tapi kalau udah di layar depan kamera. Gue kate Elizabeth Taylor. Lu gak tau. Gue 3 jam yang lalu. Kenapa? Masih. Masih begitu. Ampun, ampun, ampun. Gimana ya. Aslinya begitu. Kata orang kan jadilah diri sendiri. Hikmat. Lihat lu pernah rekaman gak sih? Pernah. Berapa lagu? Single atau? Dulu bukan ada itu ya? Dulu dikontrak sama Musika Studio. Studio tiga album. Terus sama Daddy Dores. Pernah satu album. Tapi semuanya gak ada yang laku. Gue baru gak ngomong. Soalnya dulu film lu kan jarang ngedabbing lu kan? Iya. Artinya kan banyak dabber kan? Sama kayak Yesy. Yesy kan juga. Karena suara gue kan cempreng. Maka itu gue mau nanya. Suara dia cempreng. Tapi rekaman. Gue katanya gak tau diri nih orang ini. Nah begitu Lidia Kandau tuh. Orangnya apa ya? Percaya dirinya luar biasa. Serius lu keluarin album ya? Keluarin. Ya gue tau kan. Apa ya? Kayak grup-grup penyanyi itu kan ada lu dulu sama siapa sih? Oh gue pernah juga sama ini. Yang lagunya gue? Iyut. Iyut bingung selamat. Oke. Iyut sama satu lagi. Bikin grup? Iya bertiga kita carinya. Tahun berapa itu sama Iyut? Lupa gue. Udah gak salah deh. Udah gak salah. Kemarin saya tanya sama Tante Widya kan. Tante Widya. Kamu jangan nanya sama saya film dan tahun berapa ya. Saya gak tau. Kamu cari SDI. Waduh gue pucing. Gimana caranya nih. Wih dan sekian banyak. 70 film. Album ya walaupun cuman istilah buat hura-hura tapi jadilah. Yang penting kan pengalaman. Betul. Nah di dunia menyanyi itulah. Kamu ketemu penyanyi kan? Yang suka nyanyi hati selebut salju itu. Yes. Sementara saya tau hatinya seperti apa. Kadang-kadang juga salju kedinginan. Jadi ketemu di situ? Ketemu di situ. Di musika? Eh musika ya? Iya musika studio. Berapa tahun kamu istilahnya? Saya jujur. Saya mau berapa-apa gak tau lah. Berapa tahun kamu pacaran? Pacaran 2 tahun. Terus nikah 27 tahun. Nikah 27 tahun? Jadi 29 tahun. Anak-anak berapa orang? Empat. Empat. Nana saya tau ada di Bali. Alhamdulillah dia happy dengan Andrew. Saya ngikutin istirahagamnya. Kemudian. Kenan. Apa ya? Kenang. Kenang, iya. Naik. Naik ketiga. Naik ketiga. Eh pertama Kenang ya? Pertama Nana. Terus Kenang. Kenang. Naik. Terus Nathan. Kenang dimana? Dia gak ada di sini ya? Dia pernah sih ikut beberapa kali syuting. Oke. Tapi gak itu kayaknya. Ruhnya gak di situ ya? Bukan. Dia gak suka nunggu. Oh. Gitu. Dia bilang. Aduh mah. Mendingan dan kerjain sesuatu apa di luar. Daripada nunggu berjam-jam. Di calling jam 9. Mulai syuting jam 2. Dan kita gak bisa kemana-mana. Nah gitu loh. Udah rumah. Oke jadi pertama Nana. Saya ingat kalau Nana. Dulu waktu saya bikin sinetron. Jodlannya kau di atas. Aku di bawah. Aku gak ingat gak? Itu pertama kali Nana. Emang ikut sinetron. Umur berapa deh ya? 15 ya. 15 tahun. Cuman waktu itu. Bapaknya gak kasih. Bapaknya gak kasih. Anaknya jadi artis. Wah aku yang ketemu bapaknya. Gue gak mau sebut nama bapaknya. Karena orang tau siapa nama bapaknya. Saat-saat bapaknya aku undang. Ngobrol kalau berani. Kalau sama-sama lelaki kita ngobrol. Artinya. Aku ngomong sama beliau. Saya bilang. Ini anak buah juga. Dia mesti turun dong. Akhirnya Alhamdulillah dikasih izin lah. Main lah kalau di atas. Aku di bawah. Berapa episode gitu kan. Sama Raka juga kan. Iya. Sama Raka segala macam. Ada masih adit segala macam. Kemudian ya Nana memang dari awal pernah. Saya masih ingat kok. Aduh om kayaknya saya mau ini aja. Mau menikah muda. Kenapa? Ah udah pokoknya saya mau menikah muda. Ya bukan. Saya udah tau ceritanya apa. Saya pura-pura gak tau aja. Alhamdulillah dia happy. Saya ingin ikutin. Ikutin Instagramnya segala macam. Kedua kenal. Ketiga Naik. 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 Mudah-mudahan segera dapet jodoh. Udah dapet jodoh. Tapi mudah-mudahan berlangsung. Yang terakhir. Natan. Semua udah berkeluarga ya? Tinggal Naik doang. Ya artinya tinggal Naik aja. Jadi Nana punya anak dua. Cucu udah berapa lho? Kenang dua. Natan satu. Lima. Lima. Mudah-mudahan Naik cepet juga. Amin. Amin. Lima cucu. Cucu. Jadi lu dipanggil apa? Oma atau Mama? Mama. Mama. Mama juga gara-garanya. Anaknya Nana. Manggil Oma susah banget. Oma. This is Oma. Mama. Udah keterusan akhirnya. Ya karena turunan Australi kali ini. Dia gak bisa panggil Oma. Nge U. Jadi apa? Mama. Oke. Kemudian Lid. Kegiatan terakhir. Ya kalau sinetron saya tahulah. Kamu aktif juga kan. Apa yang terakhir sekarang? Lagi syuting. Masih syuting? Film atau sinetron? Film. Aku kayaknya seumur begini stripping masih belum bisa. Ya benar-benar. Ya jujur lah. Saya alhamdulillah mudah-mudahan tahun Oktober ini 60. Secara fisik gak mungkin. Makanya kenapa kemarin si Dul terpaksa saya bikin film. Karena kalau sekarang stripping. Gak sanggup ya. Saya gak tau. Saya pikir. Ya secara fisiknya udah gak sama lah kita seperti Dul. Syuting sampai jam 11 aja ya Noya. Rasanya udah. Aduh nih tulang kayaknya udah berantakan gitu. Betul lah makanya. Artinya ya gak bisa dipungkiri bahwa memang ya usia itu gak bisa ditutupin lah. Makanya ini semua temen-temen istilahnya subscriber kita ini. Sampai dia bilang udah om tolong dong Tante Lydia suruh bikin Youtube juga. Supaya kita tau beritanya seperti apa. Gue bilang ntar deh. Saya ngomong sama Tante Lydia. Tante Lydia gak demen main Youtube. Dia demennya dagang. Pedagang ulung loh. Punya rumah petak. Masih. Kos-Kos-Kosan. Berapa rumah petak. Kos-Kos-Kosan. Wah di Bandung ini Raja Kos-Kosan. Kalau di sana gak punya rumah cari Lydia Handau. Dia tau kos-Kosan mana kosong. Di Jakarta punya. Artinya apa? Ya saya tau lah. Survive Tante Lydia atau Mbak Lydia ini luar biasa. Saya kenal Mami. Saya kenal Papi. Saya kenal keluarga. Segala macem. Mereka semua di Jakarta. Walaupun Mami udah gak ada. Papi udah gak ada ya. Tapi ya itulah. Kita jaga hubungan silaturahmi ini. Nah kemarin Tante Lydia. Ya gimana Bali? Bali gimana? Bali. Situasi Bali gimana? Bali aman. Aman ya? Kita merasa. Kita yang memiliki Bali. Dan yang lain tetangga-tetangga kita lagi pada numpang. Sepi. Ya mudah-mudahan Bali bisa cepat. Ya lah. Betul-betul. Tapi ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan tanggal 11 September nih katanya dibuka. Diundur. Diundur lagi. Wah terpaksa saya mulai pulangin tiket pesawat nih. Ini anak-anak udah Pak. Oh nung Pak ke Bali Pak. Pak ke Bali Pak. Masa kalah sama Anang. Wush. Saya bilang jangan ikut-ikut. Ah Anang. Anang punya pesawat. Kita belum punya pesawat. Aku sekarang lagi nyoba merintis ini. Tanaman. Betul-betul. Jadi teman-teman semua gak salah. Kalau kita istilahnya persiapan tentang. Ya mudah-mudahan tidak. Tapi diindikasikan kan. Apa namanya. Kekurangan pangan. Aku kemarin ini. Miara. Apa. Mujaer. Mati semua. Kenapa? Emang gak bisa. Gak pinter. Jadi. Sekarang lagi nyoba lagi. Lagi liat-liat YouTube lagi. Lagi ngeliat buku-buku. Cara miara seperti apa sih. Ternyata bukan hanya begitu aja. Gak bisa. Kita kalau miara. Mesti dicintain juga. Gak boleh miara dilepasin aja. Ngamuk. Mati. Yang hidup lele. Gurame gue. Ya seminggu mati tiga. Tapi kan lama-lama mati ya. Semuanya habis. Gitu. Ya artinya kalau air segala macem tuh. Ya pendekatan-pendekatan. Lu ini aja istilahnya kalau memang serius. Cari anak-anak pertanian. Ya istilahnya gaji lah. Biar mereka yang. Aku tahu kamu orang yang gak bertahan untuk tidak turun. Tahu. Mbak Lydia ini orang yang gak pernah apa ya. Aku ikut nyangkul. Dia maunya ikut nyangkul. Makanya saya tahu lah. Dia istilahnya. Punya restoran dulu. Ikut masak. Punya ini. Pokoknya orang ini gitu. Ya makanya saya bilang. Cantik tapi apa ya. Bukan jorok-jorok negatif. Apa ya. Mau terjun ke kali. Ya ini Lydia kandang. Makanya kadang-kadang kita suka bingung. Ini anak cakep-cakep. Tapi kok kayaknya jorok amat sih. Artinya apa. Maaf. Istilah kita bilang apa ya. Gak anggun. Gak anggun. Bener. Jarang ngisir. Apa namanya. Bukan berarti gak jarang mandi. Tapi artinya kalau. Contoh soal kalau datang ke lokasi. Udah pas itu. Aut-autan. Udah makan loh. Belum. Makan di situ. Ini ambil bolak. Tukang bakso. Habis gue tanya Madis. Malu dari mana. Ya. Aku masih suka ke pasar. Emang hobi loh. Ya. Di mana. Yang namanya kalau. Aku lebih sering ke pasar. Daripada ke mal. Nah gitu lah istilahnya. Karena ke pasar. Kita linting rambut aja. Oke dong. Kalau ke mal kan. Kita harus. Lihat dari scan 7 full film. Lu pernah seterahin itu bukanya gak? Ya. Mana. Sama. Berarti kita orang. Belum pernah juga. Belum pernah. Aku satu-satu. Ya bukan satu-satu. Artinya sutradara termasuk yang baik. Om Teguh belum pernah. Makanya nyesel. Waktu itu makanya aku marah. Ma'ajah si Gusman. Kenapa? Dia kan dia main usia 18. Dulu kan dia main film usia 18. Mainnya sama Dian Hasri. Aku bilang sama dia. Kenapa kamu gak pilih aku? Ya gimana. Om Teguh. Saya juga waktu itu bilang. Kok Ranu gak main. Aku makanya kemarin baru terbuka. Ternyata dia tahu. Setelah itu aku benci sama Jesse Gusman. Kenapa? Ya karena dia gak mau main sama aku. Karena. Dia kan nominasi di situ. Tapi terus aku main sama Mer. Taksi. Ah. Dapat piala citra. Ya bukan apa Alif. Ya mungkin kita punya nasib yang sama. Kalau film remaja kan dulu gak pernah. Istilahnya gak pernah. Dinilai kan. Iya. Aku tapi dua kali. Citra. Apa itu? Satu. Sama. Satu. Ramadhan dan Ramona. Sama boneka dari Indiana. Bener 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 bener. Ramadhan dan Ramona kan menang. Kamu prosesan sama Jamal kan? Iya. Dua-duanya atau nominasi ya? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Oke oke oke. Itu yang film bagus banget. Saya nonton itu film. Satu-satunya film Indonesia yang waktu itu saya nonton. Film itu. Ah thank you. Karena judul saya lihat. Wah ini boleh juga nih anak bakatnya. Itu berapa belah itu? 92 apa sebenarnya. Sekitar itu. Kamu jadi kenek prosesan saya? Iya kan? Kenek. Itu belajar dulu itu. Iya. Oh ini rata-rata kalau yang naik apa? Shooting sebagai angkutan umum menang. Kamu kenaik. Aku jadi supir taksi menang. Oh iya ya? Iya kan ternyata memang. Nggak arti gini loh. Ya dulu saya dengar kan. Kalau film Remaja. Maaf lah. Kayak kita cinta SMA. Puspa Indah. Bukan berarti kita nggak main bagus. Cuman dulu kan film Remaja kayaknya. Ya cuman ecek-ecek aja lah. Film pertama kali Remaja yang dinilai itu usia 18. Setelah itu saya kaget juga kan. Nah tapi kalau Ramadhan Ramada bukan SMA itu kan. Udah istilahnya masuk. Remaja-remaja dewasa. Dewasa lah. Udah punya bobot karakter masing-masing. Ya kalau SMA kita tau sendiri lah. Paling cuman pake abu-abu. Iya. Terus baju putih. SMA-an gitu ya. Iya itu hura-hura gitu kan. Percintaan yang. Bukan nggak ada bobot artinya. Cuman karena memang romantisnya waktu itu ya. Seperti itu. Makanya saya bilang waktu itu kenapa saya bilang. Saya senang sama Suci Sang Primadona. Waktu itu umur saya 17. Tapi saya ketemu orang senior semua kan. Termasuk Almarhum Bapak. Joyce Erna pertama kali main. Nah saya nominasi itu. Sutra dari Arifin Senur. Nah artinya kan pasti ada. Apa ya. Metamorfosis nih. Saya dari film remaja ke dewasa. Nah kalau kamu. Pasti melakukan terjadi metamorfosis. Dari remaja ke dewasa. Film apa yang membuat kamu. Apa ya. Apa ya. Puas lah kita sebagai pemain. Apa ya Noh. Lupa. Lupa. Nggak ada film yang berkesan. Yang berkesan istilahnya lah. Ramadhan Ramona. Itu kan puncak karir. Ya itu pas. Ya mungkin disitu. Karena perusahaan sendiri ya. Pada saat itu jadi. Lebih. Lebih mendalami mungkin. Yang lainnya apa ya. Yang satu lagi kamu. Oh boneka dari Indiana. Boneka Indiana siapa sutradara ya. Nyabasakut. Nyabasakut ya. Produci. Boneka dari. Boneka dari India atau boneka. Indiana. Main sama Didi Petet. Mariam Melina. Wow berat berarti itu. Bobotnya berat. Tapi yang bikin aku ini banget. Maksudnya perubahan itu ya. Dari yang. Biasa. Sebetulnya. Aku baru berasa main agak berat itu. Padahal mungkin kalau dilihat. Enggak juga cuman di dalam. Anak-anak buangan itu loh. Aku baru berasa. Oh ini ya. Acting ya. Kalau sebelumnya kan hanya. Ikut-ikutan aja. Disuruh nangis ya. Yang penting nangis. Ketawa. Artinya itulah yang membuat kamu. Apa ya. Metamorphosis dari ini. Anak buangan. Ada harus seriusnya gitu lah. Dimansuk baru. Lebih. Lebih ngedalamin. Oh lebih masuk ke innernya gitu. Oh kita harus main dari inner ya. Dari dalam ya gitu. Bisma Ilsebarjo kan. Bisma aku kan. Iya sama kamu. Siapa lagi ya. Sama ini. Mangarasiahan. Mangarasiahan. Oke almarhum Mangarasiahan. Itu. Kalau berapa itu ya. Masih ingat. Saya juga lupa. 79-80 lah. Oh. Gak jauh setelah Gita Cinta Seewa ya. Udah. Itu kalau gak salah film aku kelima atau keberapa. Abis remaja-remaja gak lama kemudian itu. Oke. Nah disitu aku baru berasa. Oh main harus dari dalam. Perasaan saya kamu juga nominasi disitu. Enggak ya. Enggak. Enggak film itu kan cukup. Dapat-dapat nominasi cukup banyak loh. Ini loh yang kita di film apa sih. Yang ceritanya Anak Yatim Piatu. Untukmu segalanya. Untukmu keserahkan segalanya. Iya kamu jadi ibu yayasan. Ibu yayasan. Terus main kita main anak-anak. Iya. Aku jadi pengacara. Sofia WD. Aku jadi pengacara perusahaan itu. Terus tiba-tiba aku ngebela kamu kan. Wah itu menarik. Nah itu. Disitu aku baru merasa. Oh iya ya. Gitu. Lebih dalam lagi sih itu. Benar benar benar. Sebetulnya yang ngebantu kamu no. Kenapa? Kamu tuh kan kalau main bisa. Dari mata gitu kan bicara banget kan. Nah terus gue sempet belajar. Itu orang gue mata bisa bicara. Gimana gue liat kacau mata gue bicara. Itulah kamu gak punya inner. Kayak itu memandang kamu dari dulu tuh berbeda. Cuman kamu pandangan kamu tuh sama. Mata gue berbeda. Tapi aku juga suka film itu. Ya artinya itu Gramedia kan. Iya untukmu keserahkan segalanya. Betul kita syuting di Kuningan. Emang rumah itu dibangun khusus tuh. Kemudian dibongkar kan untuk kepentingan itu. Aku naik traktor gitu. Iya benar benar. Bagus lah film itu. Banyak orang bilang sama saya. Bang kenapa film dulu kok lebih. Ya gak tau ya. Lebih menyentuh ya. Saya takut lebih mengklaim. Tapi realita film dulu itu gak cepat orang lupa gitu loh. Sama halnya dengan lagu. Lagu dulu kan lebih bawa kesini netek gitu. Betul, betul. Ya sekarang gak apa ya istilahnya. Ya bukan berarti gak bagus. Film-film sekarang bagus. Cuman ya apa ya. Berbekas. Gak akan lupa misalnya ya. Misalnya saya nyebutin semau gue. Orang masih apa. Orang masih tau semau gue. Kamu kalau mau lihat pertanyaan dari permintaan orang terhadap Lydia Kandau ini. Mereka mau tau gimana Lydia. Ya artinya gini. Orang tau kita ada TV. Tapi orang gak tau kita di belak TV itu apa sih. Makanya tadinya saya mau ke rumah Mbak Lydia. Cuman karena Mbak Lydia tinggal di istana. Jadi dia gak mau diganggu. Ya terpaksa. Dia alhamdulillah berkunjung. Karena ternyata dia kangen juga sama Oplen. Enggak satu aku kangen sama ini loh suasana rumahnya Rana kan oke. Kedua aku kangen sama masakan istri tercinta. Aduh 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 aduh. Aku pesen somai. Aduh enak banget. Jadi karena Mbak Lydia ini tau kalau kita Sabtu minggu. Tapi mudah-mudahan besok September kita buka warungnya. Cuman disini Lid kita gak pindah ke garasi lagi. Ya karena kita istilahnya jaga inilah. Distance segala macem. Protokol kesehatan kita jaga lah. Makanya aku gak enak hati. Aku pikir kan Sabtu buka. Makanya pesen somai. Gak taunya masih tutup. Tapi thank you. Oke jadi mungkin yang terakhir nih. Apa yang ingin kamu sampaikan? Tunggu. Film terakhir kamu. Kemarin kita benyamin film terakhir gak? Ya yang lainnya belum keluar. Sekarang lagi syuting apa? Kemarin baru syuting Surga yang dirindukan. Film. Terus sekarang ada judulnya mendadak-mendarat. Mendadak-mendarat apa gitu? Mendadak-mendarat. Emang pesawat ceritanya? Aku gak tahu. Baru mau reading. Oh gitu. Oh film baru. Belum syuting. Belum. Oh saya pikir udah syuting. Ntar ini tanggal 1. Oke. Lid yang terakhir. Kamu mau sampaikan apa sama teman-teman kita ini? Kamu gak percaya YouTube saya ini yang nonton seumur kita. Saya dulu berpikir kan. YouTube itu kan milenial. Ternyata kaget aja kamu. Kamu ntar bisa lihat. Ternyata umur-umur ya 15 sampai umur 55 tahun. Dan mereka tahu Rano Karno. Tahu Lydia Kandau. Tahu Yesi Guzman. Tahu Leni Marlina. Tahu. Saya besok mau ketemu Mer. Aku bilang Mer. Ini orang banyak tanyain lo. Gimana gue lagi di CWD ini kan. Dia lagi syuting kan. Orang mau tanya nih. Gimana lo bisa dapet piala citra di film taksi. Jadi emang seru. Jadi oke. Mbak Lid. Silahkan. Apa mau disampaikan sama teman-teman di channel saya ini? Sebelumnya terima kasih banyak. Kalau udah menanyakan aku. Dan sekarang terima kasih juga ke Rano. Yang aku udah diundang ke YouTube-nya si Rano. Pokoknya. Apa no? Ya apa gitu loh. Untuk mudah-mudahan ya kita sama-sama sehat. Mudah-mudahan. Zaman sulit sekarang ini. COVID-19. Kita semuanya tetap jaga. Waspada. Itu aja. Kayak aku juga gak kemana-mana. Sedisanya di rumah aja. Yang penting semua keluarga sehat. Oke. Oke sahabat si Rano. Sekali lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Comment. Share. Dan like. Mudah-mudahan. Kita bisa ketemu di. Tamu yang lain. Oke. Sampai ketemu. Bye.